Thank you teman-teman sudah kembali ke channel ini Kali ini aku akan berbagi kepada teman-teman semua Tentang bagaimana caranya analisis varian Atau sering kita singkat dengan ANOVA Nah kasus pertama yang kita lakukan nanti adalah dengan uji analisis varian dengan satu arah Langsung saja kita pahami terlebih dahulu apa itu uji ANOVA teman-teman Ya disini aku sudah menyediakan 4 sheet dalam Excel ini Yang pertama kita pelajari bersama nanti apa itu uji ANOVA Kemudian kita ambil contoh datanya Kemudian kita bangun sebuah hipotesis dan kita simpulkan dengan hasil dari uji menggunakan stata Uji ANOVA satu arah ini teman-teman dilakukan untuk mengetahui perbedaan min dari kelompok Lebih dari 2 kelompok dengan menggunakan analisis varian Jenis data yang digunakan harus berskala interval atau rasio Nah berarti yang jadi kuncinya disini adalah Uji ini kita gunakan ketika kelompok yang kita lakukan itu lebih dari 2 kelompok Dan yang kita lihat adalah tentunya nilai min atau nilai rata-ratanya teman-teman Jenis data yang digunakan harus bersifat interval atau rasio Nah interval seperti contoh yang sebelumnya aku sebutkan dia harus memiliki jarak teman-teman Misalnya nomor 1 sampai 5 dengan kategori ini Nomor 6 sampai 10 dengan kategori ini Seperti itu jadi ada interval antar nilainya seperti itu Nah contoh data yang aku sediakan disini Bisa kalian lihat yang disini ada metode belajar Kemudian ada nilai Dan metode belajar ini ada terdiri beberapa kelompok teman-teman Ada diskusi, ada penugasan Kemudian ada ceramah, ada demonstrasi Nah ini merupakan variable yang akan nanti kita lihat hasilnya Sedangkan untuk nilai yang menggunakan diskusi Metode menggunakan diskusi dia dapat 80 sampai 90 Kemudian mendapatkan penugasan nilainya 70 sampai 79 Ceramah 60 sampai 69 Dan demonstrasi 50 sampai 59 Nah ini yang aku sebut tadi di awal merupakan data yang sifatnya interval teman-teman Nah metode belajar ini yang diberikan kepada siswa Itu kita coba dapatkan datanya menjadi dari 50 siswa Nah ini merupakan sampelnya kita Sampai 50 dan masing-masing siswa mendapatkan nilai yang berbeda Nah misalnya nomor siswa pertama itu nilainya 80 Tentu dia menggunakan metode belajar Dan siswa nomor 2 misal 82 Menggunakan metode belajar diskusi ya Seperti yang kalian lihat disini Dan sampai ke siswa nomor 50 Dia mendapat nilai 52 Dia mendapatkan metode belajar demonstrasi Seperti itu Nah ingin kita lihat adalah Dari beberapa metode belajar yang diberikan kepada siswa tadi Kita bangun hipotesis H0-nya adalah tidak ada perbedaan antara capaian nilai siswa dengan metode belajar yang diberikan Seperti itu Ada 4 metode belajar yang diberikan Apakah ada perbedaannya? Itu H0 Dan tidak ada ya Kemudian H1-nya ada perbedaan antara capaian nilai siswa Dengan metode belajar yang diberikan Seperti itu Nah ini ketentuannya adalah Jika signifikan lebih kecil dari 0,05 Maka H0 ditolak H1 diterima Jika signifikannya lebih besar dari 0,05 Maka H0-nya yang diterima H1-nya ditolak Ini menjadi basisnya kita dalam menentukan hasil dari hipotesis Nah kemudian teman-teman Kita pindahkan semua variable ini ke dalam stata Ya Nilai ini dengan menggunakan bisa copy paste Ataupun bisa entry data Namun karena ini akan kita susun berdasarkan label nantinya Saranku teman-teman Kalian membuatnya secara manual Karena kita akan milih berdasarkan kategori nilai ini nanti Ya seperti itu Langsung saja karena kebetulan saya sudah entrykan ke dalam stata-nya Ya Ini merupakan variable nilai Yang kalian lihat Kemudian ini metode belajar Nah lebih jelasnya nilai ini kalian bisa lihat di sisi kanan ini Observasinya ada 50 Kemudian metode belajarnya observasinya ada 50 juga Seperti yang ada di excel tadi Seperti itu Nah untuk uji ANOVA nya Kita bisa melakukan dengan dua cara teman-teman Yang pertama Kalian kembali ke Tampilan awal stata Kemudian pilih statistik Kemudian pilih Disini ada linear model Dan relate Kemudian teman-teman bisa pilih ANOVA Nah ANOVA dengan satu arah Ya One way ANOVA Kemudian disini Respon variable kita ingin melihat Dari nilainya tadi Ya Kemudian faktor variable nya tentunya ingin kita lihat adalah Metode belajar Nah teman-teman bisa pilih disini Multiple comparison test nya adalah Bonferroni Kemudian output nya disini bisa kalian checklist Agar nanti ditampilkan nilai min nya Nilai standar deviasi dan lain-lain Kemudian teman-teman juga bisa pilih disini Suppress the ANOVA table Seperti itu Kemudian kalau sudah mengisi seluruh jendela aktif ini Teman-teman bisa klik ok Maka dimunculkan hasilnya seperti ini teman-teman Ya Kemudian untuk cara yang kedua Kalian bisa menggunakan comment ini Ya comment ini membuat kita lebih singkat sebenarnya Daripada harus pilih menu Kalian bisa Ketik disini dengan comment One way Kemudian Pasti Variable pertama Atau variable sebagai respon Apa tadi nilai Kemudian Dilanjutkan dengan variable faktor Itu metode belajar Kemudian teman-teman pilih koma disini Kemudian pilih Bonferroni tadi Yang tipe hubungannya tadi Kemudian ketikkan tabulet Kita enter teman-teman Hasilnya dimunculkan seperti ini Ya one way Nilai metode belajar Bonferroni tabulet Nah ini ada tiga tabel yang kita lihat Yang pertama Ini Ada uji satu arahnya Kemudian disini Analysis of Variance nya Kemudian yang disini Nilai dari comparison nya Menghubungkannya teman-teman Nah kalian boleh copy pastikan ini Satu-satu ke Excel tadi Atau ke Word nya kalian Dengan pilih copy Bisa dengan tabel Bisa dengan gambar Seperti itu Nah kemudian Kalau kalian mau sekaligus Boleh juga dengan blog Sampai ke bawah Kemudian copy Dengan Pilihan masing-masing Seperti itu Nah Kita coba Baca bersama Hasil daripada One way ini Kemudian analisis ini Dan comparison ini Kita kembali ke Excel Teman-teman Kita lihat Di kesimpulannya Ya Yang pertama Ini merupakan hasil Dari Summary Of nilai Atau Bisa kita sebut Apa ya teman-teman Kalau di Deskriptif itu Adalah ringkasan Seperti Ringkasan data Yang kita miliki Nah Dari ringkasan ini Seperti yang kalian lihat Bisa kita Ambil kesimpulan Metode belajar Yang memiliki Rata-rata Paling tinggi Adalah Metode diskusi Nah ini merupakan Nilai Kaling tinggi Dari beberapa Metode yang diberikan Kepada siswa Nah itu Di angka 85, sekian-sekian Menjadi nilai Yang paling tinggi Sedangkan Metode belajar Yang rata-rata Nilai paling rendah Adalah Demonstrasi Demonstrasi Yaitu Sekitar 54,6 Sekitar segitu Teman-teman Dengan masing-masing Frekuensi Yang berbeda Kalau kita lihat Di diskusi Frekuensinya 11 Seramah 14 Demonstrasi 10 Penugasan 15 Jadi yang paling Berhasil Digunakan Disini Adalah Metode Diskusi Walaupun siswanya 11 Tetapi nilai mereka Ada 85 Sekian-sekian Seperti itu Dan Totalnya Kalau kita Ambil keseluruhan Nilai rata-rata Dari semua Siswa Adalah 70,04 Dengan frekuensi Siswanya 50 Itu untuk Membaca dari Summary of nilai Seperti itu Kemudian Untuk Analisis Variance Atau Anovanya Teman-teman Fokus Ke nilai Probability Lebih besar F ini Ya Itu Bisa kita Lihat Bahwa Data ini Hasilnya ini Lebih kecil Dari 0,05 Kenapa? Karena Probability F ini Adalah 0,000 Seperti itu Jadi lebih kecil Dari 0,05 Dimana Itu merupakan Alpha Dari Signifikan Kita Artinya 0,05 Itu Lebih kecil Dari 0,000 Tadi Lebih kecil Dari 0,05 Maka Yang diterima Adalah H1 H1 Artinya Ada perbedaan Antara capaian Nilai siswa Dengan Metode Belajar Yang diberikan Itu Untuk Cara Membaca Analisis Of variance Nah Kemudian Kalau kalian Ingin Lihat Bagaimana Setiap Labelnya Tadi Atau Setiap Metode Belajarnya Tadi Jika kita Hubungkan Sama-sama Apakah Semua Metode Belajar Itu Memiliki Memiliki Pengaruh Atau Memiliki Perbedaan Ya Disini Kalian Bisa Melihat Dengan Comparison Bon Ferroni Tadi Menunjukkan Hasilnya Adalah Semua 0,000 0,000 0,000 Seperti itu Baik Dicerama Baik Didiskusi Demonstran Dan Pendugasan Artinya Itu Lebih kecil Dari 0,05 Dari Alpha Signifikan Kita Sehingga H0 Ditolak Diterima Tetap H1 Ada Perbedaan Seperti itu Teman-teman Nah Itulah Cara Kita Untuk Uji ANOVA Jadi Yang pertama Kita Lihat Dulu Summary Kemudian Kita Lihat Analysis Of Variance Bisa Jadi Teman-teman Untuk Data Yang Berbeda Ini Lebih Dari 0,05 Berarti Yang Diterima Adalah H0 Seperti Itu Sedangkan Kalau Disini Kebetulan Memang Ada Perbedaan Maka Kita Sesuaikan Dengan Hasil Dari Uji Variannya Seperti itu Nah Mungkin Itu Yang Bisa Aku Share Tentang Uji Analisis ANOVA Ini Teman-teman Semoga Informasi Ini Bisa Membantu Kalian Dalam Mengerjakan Penelitian Atau Data Yang Sedang Kalian Kerjakan Sekarang Dan Jangan Lupa Dukung Channel Ini Dengan Subscribe Like Dan Share Terima Kasih Terima Terima